Pemain Inter Milan Romelu Lukaku akan segera menjadi pemain termahal di dunia jika dihitung dari akumulasi transfer. Syaratnya, bomber timnas Belgia itu harus menyetujui tawaran Chelsea sebesar 97,5 juta ponsterling atau setara dengan 1,94 triliun rupiah untuk kembali ke Stamford Bridge. Telah diketahui bahwa Lukaku pernah berseragam Chelsea dalam rentan tahun 2011 hingga 2014. Namun, performa yang masih sangat mentah kala itu membuat Lukaku gagal mencetak satupun gol dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Kini, 10 tahun telah berlalu, Lukaku telah berkembang menjadi salah satu striker paling ganas di dunia. Musim lalu, bersama Inter Milan, mantan pemain Manchester United itu berhasil menjadi pencetak gol terbanyak kedua di seri A setelah Ronaldo. Hal itu membuat Chelsea yang tengah berburu striker baru akhirnya tertarik untuk memulangkan Lukaku pada musim panas ini. Dikabarkan bahwa Lukaku telah melakukan tes medis untuk segera dilanjutkan dengan penanda tanganan kontraknya bersama dengan Chelsea dalam waktu dekat. Dengan biaya transfer mencapai 97,5 juta ponsterling, Lukaku akan menjadi pemain dengan akumulasi transfer termahal di dunia. Jumlahnya melewati akumulasi transfer bintang PSG Neymar Junior yang mencapai 246,6 juta ponsterling saat pindah dari Santos ke Barcelona dan dari Barcelona ke PSG. Sementara itu, jelang kepulangan Lukaku ke London Biru, total biaya transfernya meroket jauh di atas Neymar dengan total 293,5 juta ponsterling. Sejak memulai karir seniornya bersama dengan Anderlecht di Liga Belgia, Lukaku kemudian dibeli Chelsea dengan mahar 10 juta ponsterling pada tahun 2010. Namun, setelah menjalani tiga musim yang sulit, Lukaku akhirnya hengkang ke Everton dengan biaya transfer 28 juta ponsterling dan mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Di Goodison Park, ia berhasil mencetak 87 gol dalam 166 penampilan. Lukaku bahkan menjadi salah satu pemain tersubur di Liga Inggris. Hal itu membuat Manchester United tertarik untuk mendatangkannya ke Old Trafford. Kesepakatan transfer akhirnya tercapai dengan mahar 76 juta ponsterling atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Meski berhasil mencetak 42 gol dalam 96 pertandingan bersama Setan Merah, namun Lukaku dianggap gagal menyesuaikan diri dengan permainan United. Hal itu membuat Lukaku memutuskan pindah ke Serie A Italia bersama dengan Inter Milan dengan biaya transfer sebesar 74 juta ponsterling di tahun 2019. Di musim pertamanya bersama Nerazzurri, Lukaku berhasil mencetak 34 gol sebelum membantu Inter Milan meraih Scudetto setelah penantian 11 tahun mereka. Sementara itu, alasan Chelsea sangat ingin memulangkan Lukaku adalah untuk meningkatkan ketajaman mereka di depan gawang lawan. Setelah gagal mendatangkan Erling Haaland yang dibanderol 150 juta ponsterling oleh Borussia Dortmund, kedatangan Lukaku ke Chelsea juga akan dihitung sebagai pemain lokal atau dikenal dengan istilah home ground. Untuk bisa masuk dalam kategori home ground, seorang pemain harus pernah dilatih oleh klub atau dipinjamkan ke klub lain dalam asosiasi nasional yang sama selama 3 tahun, di usia 15 hingga 21 tahun. Chelsea yang saat itu merekrut Lukaku pertama kali di tahun 2011 ketika usianya baru 18 tahun, berhak mendaftarkannya sebagai pemain home ground lantaran Lukaku pernah berstatus sebagai pemain Chelsea setidaknya dalam periode 3 tahun. Liga Premier Inggris telah menetapkan setiap tim harus memiliki minimal 8 pemain berlabel home ground di squad mereka. Bergabungnya Lukaku sebagai pemain home ground akan membuka peluang Chelsea untuk kembali menambah amunisi pemain asing di squad mereka. Terima kasih telah menonton!